Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Rusia, akan berpartisipasi dalam latihan gabungan militer, Multinasional Exercise Arrow, di Makassar, pada 5 hingga tanggal 12 Juni mendatang. Adapun, Rusia dikabarkan akan mengirim sebanyak 3 unit kapal perang untuk mengikuti latihan tersebut. Nah, Sobat sekalian, keterlibatan itu, terungkap saat atase pertahanan kedutaan besar Rusia, Maksim Lukianov, saat konferensi pers di kediaman duta besar Rusia, pada Rabu 15 Februari kemarin. Maksim mengatakan, kami diundang, kami siap kirim 3 kapal perang untuk ikut. Saya pikir itu jumlah besar daripada negara lain. Maksim, kemudian menyebut Jepang dan China yang hanya mengirim satu kapal, serta negara lain yang belum siap, seperti Amerika Serikat dan Australia. Jadi, usut punya usut, disini Rusia akan menggunakan 3 unit kapal perang, sedangkan negara lain hanya 1 unit. Lantas, apakah disini, Rusia hendak menunjukkan bahwa negaranya mampu tetap dapat hadir, dan menjadi salah satu mitra penting bagi Indonesia? Walaupun seperti kita ketahui, bahwa Rusia kini sedang dalam kondisi berperang. Sobat sekalian, partisipasi militer Moskow, dalam latihan gabungan di Indonesia, bukan kali pertama. Pada Desember 2021, Rusia ikut terlibat latihan gabungan militer, di lepas pantai Sumatera Utara. Latihan itu, bertajuk Joint Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigation, dalam agenda Rusia Naval Exercise, atau ARNEX, atau latihan bersama Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN dan Rusia. Nah, latihan tersebut, dibuka Pangkau Armada I, Laksda TNI Arsyad Abdullah, dan dihadiri sejumlah pejabat pertahanan Indonesia, serta perwakilan Rusia. Beberapa di antaranya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, dan para atase pertahanan negara anggota ASEAN di Jakarta. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!